Menarik sekali ini Gus Miptah marah-marah di atas mimbar Dia mengetam kepada Oknum Oknum gak ya? Oke lah kita katakan Oknum Habib Yang gak sopan di rumahnya Padahal posisinya Gus Miptah sedang kedatangan gurunya Yang merawatnya sedari kecil Dan itu ya Dia malah menjual-jual nama kakeknya Itu gak sopan Anda punya bapak Itu keanaknya itu ya Saya nunggu dari tadi Malah gak didatangi Gak disamperkan Itu ya Saya itu cucu Rasulullah Rasulullah walaikumsalam Gak ada jualan yang lain ya Selain daripada mengklaim Mengaku-ngaku menjual nama kakeknya Untuk supaya dihormati Untuk supaya dihargai Coba kita dengarkan sama-sama nih Cerita Gus Miptah Cerita nih Saya itu orang yang sangat menghargai siapapun Bu Habib, non Habib Yang penting dia punya agama Dia punya iman, punya takwa Saya hargai Gak butuh orang lain menghargai saya apa tidak Ada tamu Tamu kula sang ke Lampung Bahaya kula Kiai yang dari kecil merawat saya Namanya Al-Mukarrom Kiai Haji Syuhdi Mubarak Pengasuh podok pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti Padang Ratu Lampung Tengah Karena sudah lama gak ketemu Niki Kiai saya Saya aja naik ke atas Kula gada pendopo Tenggur Saya baru ngobrol kan Niki ono Habib Yang biasa tindak Ngen kula Saya matur Bip Afwan Saya tak ketemu Kiai saya dulu Setelah ini nanti kita ketemu di bawah Tamu kula ini kula ewan Tak bodoh Kula kesel Maghrib Tindaknya sak geringi ngisah Saya tidur sebentar Setelah surat maghrib Pikir saya setelah isah Saya turun kembali menemui para tamu Anak kula ini dionek-onek Kali Habib Bapak kamu itu tidak tanggung jawab Cucunya Rasulullah Ditinggalkan Dicueki Selama ini Orang yang selalu membela Habib Ini kumang tangan Habib Lutri Miftah Di saat semua orang Menjelek-jelekan Habib Saya bilang Sudah khusnudan saja Tapi yang merusak Kehabaibannya Ya mereka sendiri Saya bilang Orang sambang-ambang Aku kicucunya Nabi Dikuyupite Cucu Yang penting Kita minta Saya ngapi Isomu sholawatan Ya sholawatan Isomu ngaji Ya ngaji Isomu dibaan Ya dibaan Simtudurur Simtudurur Orang saya gede Gede ke nasab Apa yang Apa yang Apa yang Saya ngomong Nasab Oh Jawa Ya ampun Tapi bukan Berarti saya membenci Habib Kula Gada rutinan Kali Habib Zaidan Hai bed awal Dewi kudu menjadi pemersatu itihat antara Habib dengan orang non-habib antara Habib dengan dia saya enggak urusan orang mengatakan apa tapi pesan saya satu kue seuruh orang sohabib yorosan gede-gede kembahmu saat ikhla diurut kuil anak mbahmu tenang apora yorongono bukti ini Hai ayo maksudku Lohon apa khusus nudon mawon tapi rosa gede-gede kembah nih jenengan sing dua anak tadi anaknya kiai gede mau nyuwonsen gede-gede kembah ini kurang pantas contoh bukulang itu gadambah tembok-tempo narogo namini Sinten Mbah Muhammad Besari Niku gurune pangeran diponogoro gurune cokro Aminoto gurune rogo warsito Kulang aku dadi putune Mbah Kulo senajan toh Kulo putune tenang Kulo isin soalnya nopo Mbah kun duwe murid diponogoro gusmirtan duwe murid lontek Oke sukai lagi karena tidak punya perangkat yang lain untuk supaya dia dihormati oleh manusia-manusia yang lain makanya dia terus menjual nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun itu sudah dibatalkan oleh tesis kiai Haji Imad Uthman al-Bantani bayangkan bila tesis kiai Imad tidak mengemuka tidak viral tidak dibahas oleh banyak orang akan seperti apa ulah mereka sekarang aja nasabnya udah dibatalkan nyambung kepada baginda nabi tetep aja melangkah diatas bumi ini seolah-olah ya memiliki kasta sosial yang lebih tinggi daripada yang lain di Indonesia khususnya ya kan itu itu tuh setelah proses pembatalan bayangkan kalau satu kali lagi tidak ada tesis kiai Imad akan seperti apa mereka repot loh kalau semua menjual atas nama kakeknya saya pun bisa menjual kakek saya Nabi Adam Alaihi Salam semua makhluk manusia-manusia di bumi ini ya paling tidak anak cucu Nabi Adam Alaihi Salam Nabi kan sama terhormatkan muliakan tapi bukan itu amal-amalan ketakwaan dan lain sebagainya itu ditentukan oleh kita bukan ditentukan oleh nenek moyang kita oleh kakek kita ya oleh buyut bau kita itu tetap kita pengen menjadi mulia ya pantaskan diri anda untuk supaya bisa dihormati oleh manusia-manusia yang lain eh pantaskan jangan pengennya dihormati dan dimuliakan sementara dia tidak meman memantaskan dirinya untuk dihormati dan dimuliakan ini kan jika sembung bawa golok gak nyambung goblok gitu namanya tidak bisa bos adalah mungkin masyarakat yang masih terlena dengan gelar itu tapi saya yakin lambat laun masyarakat juga akan menilai secara objektif siapalah yang layak dihormati siapa yang layak dimuliakan bukan karena keturunan siapa kakeknya siapa nenek moyangnya siapa bukan karena itu tetapi karena dirinya sendiri menuntun masyarakat ke arah yang lebih baik atau tidak membuat masyarakat menjadi lebih baik atau tidak dan lain sebagainya aduh udah azan ya adan isyam bentar kita dengarkan dulu adan kampung ini enak lah lumayan Allahu Akbar asyadu an la ilaha illallah asyadu an la ilaha illallah asyadu an la ilaha illallah Asyadu Adna Muhammad Ar-Rasulullah Asyadu Adna Muhammad Ar-Rasulullah Asyadu Adna Muhammad Asyadu Adna Muhammad Ar-Rasulullah Asyadu Adna Muhammad Ar-Rasulullah Asyadu Adna Muhammad Allah Akbar Alhamdulillah Asyadu Adna Muhammad Ar-Rasulullah Asyadu Adna Muhammad Asyadu Adna Muhammad Asyadu Adna Muhammad Asyadu Adna Muhammad Ar-Rasulullah 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 Asyadu Adna Muhammad Ar-Rasulullah